Hai iya solo dan juga adanya satu bahwa yang diamankan Bung Ali sudah kita mulai masuk menuju ke game ketiga rematch Grand Final kita di posko Siagar Rafi MLBB a tournament 2024 power by Telkom Group and here we go to the match Bung Ali silahkan yes thank you Angafi ya kita udah masuk ke game yang ketiga antara tim Telkomsel melawan tim DF UDB dengan adanya Cispeak dengan Alfa di sisi Xpilin ini Alfa di early cukup pepoking sih apalagi dari tim DF UDB menggunakan pattern ke arah Xpilin pasti Oh namun sepertinya dari belakang Nana pasifnya sudah dikeluarkan Nana langsung tumbang first blood berhasil dapatkan oleh black pepper di sana permainan agresif dibalikin saja sepertinya ada kincana mencoba untuk mendapatkan satu poin kill namun Roam ditupar oleh Roam masih ada penjah untuk melakukan defensif kali ini tidak ada vira-vara armor tidak bisa kemana-mana Seneca berhasil ditumbangkan walaupun berhasil melakukan first blood dari tim Telkomsel tapi juga hero yang tumbang dan salah satunya adalah black pepper sehingga untuk turtle yang pertama ini pasti untuk lebih keunggulan untuk teman-teman dari tim sana itu sendiri dari segi farmingnya pasti bakal lebih enak spesial ya iya iya betul banget bong ingin ya gua kali dimana kita scan khalis dengan ada yang Rotary impact dan juga adanya satu buah operation yang dilakukan dari tentunya Alfa Fire Beast dilakukan Daniel D kali ini mencoba untuk memberikan adanya informasi karena topet tapi black pepper udah ada satu cyclone sweep kembali dilakukan terlihat nih turtle camp yang sudah mulai hadir di era dari free from bottom tapi belum ada yang menuju ke arah sana ya bang kita lihat tentang suap kamu sederhana kaki sana terlalu turut bulu-bulu udah ada satu set up dari mmor fit kebunnya enggak sih yang terus-menerus tapi kalian dilihat dapatkan ke arah dari campanya terlebih dahulu saya suponeka sudah ada satu vira garman dipecahkan fire tapi sepertinya udara shock healthy board memaksikan diri Rotary impact force dilakukan terlihat nih Alfa charge dengan shock healthy board memakai tapi sebenarnya ske seke nah Seneca ya Seneca yang harus di pick up cyclone sweep masih berikan pressure masih ada satu tetap tempat tapi fire missile yang menunjukkan dari turtle terlebih jauh loh kalau kalau misal harus mundur enggak berani untuk melawan DF UDB kan potion kali ini bener-bener langsung ditutup habis-habisan oleh teman-teman dari tim DF UDB satu total berhasil diamain kan bungalizuna yes zoning yang bagus sih dari Xbox itu sendiri kalau disini aku lihat dari temen-temen terkomsel nggak ada yang namanya burst damage ya sehingga Xbox ini pasti bakal enak banget bakal sustain banget diarah lens diarah teamfight juga bakal enak banget tuh melakukan zoning karabalmon maupun si Seneca itu satu sendiri Bang Ape ya 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 kita ngasih kalian menunjukkan temen gimana Fully shoot dapatkan menunjukkan ada dari ada yang seperti ototara tapi terlihat kalian gimana udah ada satu buah hujan meteor ya guys ya waduh gimana bungalizuna langsung dengan satu buah meteor shower yang dibuka ke arah dari Bruno tadi sempat membuat adanya damage juga tapi enggak terlalu signifikan sih keburu-buru sih meteor shower udah di pop-up tadi ya betul-betul terlalu berburu-buru dan akhirnya malah membuang cukup banyak resource skill yang dia punya dan terlihat dimana alpha sepertinya langsung coba itu memburu dari offside terdekatnya dimana Rotary pelawakan forcing alpaca sehingga beres tapi sebenarnya beta beta kali kita lihat beta dimana pasif yang menyala dari seorang beta cukup menyakitkan True Damage di lawan True Damage Bung Ali silahkan Oke True Damage dibalas True Damage ya bener juga sih di sini tinggal gimana caranya Trigger Disipline dari kedua hero tersebut Aduh mekanik lah bisa dibilang namun memakai Receptive bisa mencoba untuk zoning melakukan zoning alpaca arahnya gila tidak ada pirang ramur namanya sepertinya dibalikan saja dengan adanya King Chana Killing Spree sudah tidak didapatkan kali ini tidak ada XB laner di sisi bottom lane untuk tim Telkomsel ini bakal terbuka bebas untuk melakukan platingan gold turret namun langsung invasi tidak henti menuju ke arah orange buff dari teman-teman tim DF UDB walaupun sendirian kayaknya berani banget sih dari King Chana untuk melakukan invasi ke arah orange buff dan yes terbuka lebar juga turtle kali ini yang kedua namun langsung saja Daytona Selkam melepaskan saja begitu saja alpanya masih bisa survive melo exp kedua hero tiga hero bahkan low SP sehingga turtle bakal terbuka lebar untuk tim DF UDB Bang AP ya iya 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 terlihat di mana turtle akan coba diamankan terlebih dahulu Bung Ali tapi sebenarnya Firemees sudah terlalu kan dengan satu buah magic bumer tapi Blasting duet from cloud kali ini kita lihat di mana meteor show dibuka Bruno menjadi targeting sudah ada satu flikir yang ditrigger dan tentunya informasi didapatkan kali ini dua menit tidak akan ada flikir dari seorang Bruno tapi offside tapi karena alpas atau ototari rapat akan menjadi targeting tapi tentunya dimana Molina kalau dipaksakan satu trikir tambahan King Chana menikmati kartu open masih ada satu spinning eh cyclone sweep bersama dengan ada yang tapi adakah harganya akan dibuka karena kita lekalin dimana selain di tekel udah ada satu set up tambahan tapi ini dia dengan harganya mulai masuk apakah akan dikejar dua pelayar selain di tekel Harman dapatkan folly shoot kembali dan ini Bruno dapatin triple kill kaki dan kali-kali-kali ternyata iya dari seorang Oh triple kill dilapaskan Bung Ali Zuna waduh sayang sekali sih tadi recallnya cukup jelek tadi ya harusnya ke arah base aja sih enggak sih betul itu aduh masih sempet loh ya itu dia terkena 11 dari Angela sehingga membatalkan recall dari Claudine dikit-lihat itu ritualnya bisa recall titik lagi waduh apalagi dua turut nih inertar bakal dibalaskan Molina Blitz sakit sekali menuju ke arah zinc di sana inertar cara topnya juga harus hancur membuka space membuka vision dari tim DF UDB sehingga pressure dari tim DF UDB semakin dalam ke arah tim telkom selam sepertinya kita lihat item bersama-sama networknya terpaut jauh banget sih disini Barat sudah ada warx udah ada helm of Guardian juga ini wah bakal susah banget untuk dipanis apalagi kita tahu cloud butuh yang namanya di AS terlebih dahulu cloudnya belum belum mengamankan di AS ini belum bisa untuk menembakkan akhir sekali kita pindah ke arah bottomlay ke arah bottomlay yang tersisa satu zinc zinc yang sendirian bakal tersandwich kali ini zinc tidak bisa terkena efek Molina tidak bisa untuk melakukan kabur save the day no way namun fliket dikeluarkan lethal counter masih bisa jindari masih ada viraga armor kali ini Xboxnya tidak jadi cumbang ini Bang Avey sepertinya turtle yang ketiga bakal diambil oleh teman-teman tim Telkomsel ya 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 turtle ketiga kita saksikan kali ini bong Ali Zuna gimana posisi dari teman-teman tim Telkomsel akan coba untuk masuk terlebih dahulu menuju kartu tapi nampaknya kali cloud sudah bersiap untuk bisa mengamankan seakan tidak ada kawan untuk bisa membantu konteskan sistemnya tapi kita akan dengan lethal counter pacar retribution sudah ditunjukkan ada satu buah Hollywood Bismillah tapi seperti teleklima nasing harus tertik off dengan satu pergerakan dari Greece menggunakan Molina Nana gajah cukup sangat-sangat mengusik ketenangan dari teman-teman tim Telkomsel Bungde Bung Ali ya di Abu Db terlihat kali ini mereka bermain secara agresif gak sih Bung Abu Ngari secara agresif walaupun tadi ada celahi dari tim Telkomsel berhasil mendapatkan tartel yang ketiga itu mahal seharusnya tartel yang ketiga dan seperti yang Bang Avey bilang Nana gajah itu terlihat imut tapi menyakitkan ya ya betul banget dan kita lihat di game kali dimana karena ada satu buah ekspermisi lah coba ditarik mundur ada detonance welcome kembali tapi Vengece ini buka macam dimakan kita lihat kali nih bukan adanya satu buah wah detonance welcome nih memang GG ya memang ya langsung dimakan dicelup ya diputer-puter diputer dalam mulut maksudnya kan itu memang diputer-puter kan dicari dulu nih mana nih temboknya nih mau didapetin dulu nih baru dimutahin ya kan tapi telahkan di beli mana Black Paper akan cepet melawan dari seorang Bruno cloud dapetin ada yang auto terdiri topen sementara itu di area dari Midland terlihat kali inartar batamnya juga langsung dipus oleh seorang ekspor Bung Ali apa yang terjadi pada tim Telkomsel di game ketiga ini Apakah mereka sudah dingin aduh sepertinya udah dingin ini habis istirahat sholat gitu kan ya tapi tidak sambil minum ST kan aman jangan 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 tapi nggak papa sih kalau kalau nggak ikut puasa nggak papa iya kalau ikut mudik nggak papa kan musah diri it's okay betul-betul tapi kan nggak jalan hahaha yang nggak jalan dengan naik motor beda-beda cerita ya mas problem tapi kita lihat di game kali dimana awal dengan ada satu buah ekspermisi lelokan sudah ada sok healthy buat kembali lagi kan coba untuk diinjak-injak dan kali kita akan sesekan Lord yang akan hadirin dan here we go Bapak lo yang terhormat selamat datang menuju ke MLBB turnamen dari Posto Siagar Raffi 2024 dimana kita sesekan kali dari Oh yang akan siap siaga untuk bisa mengamankan posisi terlebih lalu belum diamankan Rotary Impact tapi Fire misalkan ini mencoba dimainkan dengan adanya satu terlihatnya api apa Charles Bira Garmor hasil saya kasih pelaksan iti menjadi target terbihal tapi ini jadi mana kalian meledak gitu saja ada satu buah meter shower menjadi target meskipun Lordnya diserahkan kepada seorang Bruno Oh Bung Ali Zuna Yes seperti yang aku notice di awal bahwasannya tim Telkomsel tidak ada burst damage tidak ada yang bisa untuk ngedenay dari pergerakan si Xbox itu kita lihat tadi Xbox sangat kuat banget loh ada tiga hero yang nge-deliver damage karena Xbox itu nggak belum bisa untuk me-at-list mecahin Viraga Armor itu belum bisa loh apalagi ketolong ditambah dengan adanya Heart Guard dari Angela yang bisa untuk menambah sustainability dari Xbox itu sendiri apalagi Xbox udah ada War Axe udah ada Brute Force dan Oracle otomatis lifesteal nya itu bakal a spell pemenya bakal gede banget sih dari si Xbox itu sendiri Bang Ape ya 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 kita sesekan ke di mana Lord sudah mulai menuju cara midline dari teman-teman tim dfodb sedangkan itu Barat kali ini coba untuk membersihkan jalan untuk Bapak Lord yang terhormat Sok Helti pun dapatkan masih ada satu roskari IP ini berarti terus welcome masuk menuju cara Lord kita akan sudah dimuntahkan tapi Holy baptism yang sudah langsung dilakukan terlihat kini Fire misi dapatkan dan sepertinya dikena ds1 Al Pacar sekarang belakang dimana King Chana harus dipukul mundur terlebih terlalu Lordnya harus bisa didefensif terdekali dimana Molina yang langsung dilakukan terdekali dimana fully shoot dari seorang Oh tidak berhasil menembus ke arah dari best para Midland bentar teman-teman tim telkomsel Bung Ali Oke Oke Minionnya udah masuk karena midline betar Hai king Chana sepertnya hanya untuk menahan Demek saja di lakukan close the game kali ini cukup rapi sih dikandangin dulu apalagi Networknya Ini udah terpaut 12.000 Iya santai dulu enggak sih jangan terlalu 20 ya Maka dari itu mungkin research farming dari teman-teman delkomsel yang harus dihilangi dulu oleh tim DF UDB kali ini, apalagi Lord yang kedua dengan Lord yang sudah ter-enhance, ini bakal kuat banget sih untuk menembus pertahanan dari temen-temen tim Telkomsel dan yes, jangan Jumawa ya, tolong ya DF UDB, jangan Jumawa kayak game 2 tolong, jangan Jumawa tapi not a problem bong, Ali, dimana kita lihat kali ini replay kita instant replay kita, dimana kalau ditasar-sarar sudah dilakukan dari temen-temen tim Telkomsel yang memancing, eh bukan ya DF UDB ya ternyata ya sama aja Jumawa juga udah kalah satu juga, masih Jumawa biarin aja lah, nanti juga kena batunya, tapi no problem bong, Ali Zuna, mari kita selesai dimana kali ini, dengan adanya satu buah, ini tadi ya dengan keamanan ke arah dari meter showernya, tapi terlihat di tenas belkan dapatkan, jadi akhirnya akan sebut memakan, tapi sudah ada meter showernya alpaca sudah mulai dapatkan, terutama impact dengan yang satu buah, true damage tapi Seneca tidak bisa bertahan ada satu damage kembali, tapi profit on string Angela sudah mulai turun, volus sudah amatkan, sudah ada sliding tackle dan ternyata memang terlepas begitu saja, bong, Ali, Zuna apa yang terjadi, posisi dari temen-temen tim Telkomsel sudah mulai terbaca, dimana 5 player dari tim DF UDB, kali ini bersiap untuk bisa mengamankan Lord di game ketiga kita di siang hari ini yes, dengan adanya fangence dari alpha, itu belum bisa untuk non damage cukup besar tadi kan alpha yang memulai peperangan terlebih dahulu kan dan udah nge-pop out ke arah si fangence itu sendiri dan ketika balmon mencoba untuk melakukan follow up damage sepertinya belum sanggup, dan retribution pun ketrigger disitu sehingga Lord yang kedua pun diamankan namun sebenarnya detonas welcome, connect ke arah cloudy salah satu pilar penting dari tim Telkomsel harus terpanis kali ini Lordnya menuju ke arah midlane, apakah ini bakal adanya yang namanya close the game namun kita tahu bahwasannya high ground defense dari sanggah ini cukup kuat, tapi network yang cukup jauh, item yang dibutuhkan mungkin belum memadai namun mencoba untuk melakukan defense Black Piper tidak bisa menangani teman yang cukup besar mencoba untuk dipaksakan kali ini alpha sendirian pada, udah 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 robesnya, terbuka lu wazir ini dia DMUDB untuk poin kedua mereka Bung Ali Guna ini ya cukup tepat, cukup tepat sih iya betul banget dominan, dominan gameplay dari DMUDB nggak mau mengulangi kesalahan di game yang kedua ya terlalu jumawa ya tapi ini nggak khabar, ini aman sih rotasiin lo kan juga sudah cukup bagus banget dimana tadi di last hitnya itu Barats yang maju duluan bersama dengan ekspor dengan fire missile ini membuat teman-teman dari tim telekomsel juga nggak berani masuk terlalu dalam karena postnya sudah mulai diantisipasi dengan adanya veterans welcome maupun last sanity dari seorang ekspor dan ya ini dia untuk game ketiga kita di mana DMUDB berhasil mendapatkan poin kedua mereka 2 satu poin kali dimana MVP jatuh pada seorang King Chana dengan barats dengan KDL 509 dan terlihat di game kali ini dengan adanya satu war axe sudah ada guardian helmet sudah ada satu war dan armor dan juga immortality beserta dengan anti kuwiras Bung Ali Zuna ini cukup tebal banget ya memang ya sangat sih sangat tebal sih tadi ya tadi ya tadi kan di war terakhir di Lord itu kan aku lihat kayak apa namanya tapi kita bahas ke early nya dulu gini untuk highlight kita kali ini sepertinya ini walaupun early pressure berhasil didapatkan oleh telekomsel nih teman-teman telekomsel ya 2 point kill awal diamankan namun setelahnya dari tim telekomsel nggak sama sekali nggak diberikan apa sih walaupun nih kita si turtle yang pertama ini yang bikin Barats ini sangat kuat adalah heart guard dari Angela ini si Barats King Chana nggak takut untuk melakukan detonance welcome gitu lah kita tahu bahwasanya ketika Barats menggunakan detonance welcome itu bakal jadi target empuk untuk Chang'e itu sendiri kan kan hanya berdiam berdiam diri disitu nah adanya heart guard menambah absorb shield ini yang bikin King Chana strong banget sih dan mendapatkan MVP kita lihat nih pede banget kan melakukan detonance welcome di depan sendirian dan berhasil melakukan zoning out 3 hero sekaligus dari pengembangan 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 pandemi dari Bung Ali juga dimana ini menjadi kekuatan juga untuk temen-temen dari tim DFUDB dan jujur itu juga enak banget ya situ barat yang otaknya memang punya HP yang cukup tebal dan juga damage yang cukup sakit dari pasif dari detonasi itu sendiri dan ya game kedua game ketiga sudah diamankan oleh tim DFUDB sehingga ya poin keuntungan untuk tim DFUDB ya dengan 2-1 ya dan kita bakal setelah ini bakal menuju ke arah game keempat apakah DFUDB bakal menutup match kali ini atau kalau sell on point masih bisa untuk memperpanjang nafasnya kali ini Bang Afe ya kita akan lihat aja apakah yang akan terjadi dan sepertinya apakah akan ada break terlebih dahulu Oh ternyata ingin break lagi ada yang mengambil komposisi break dan nantinya kita akan start lagi di jam 1 jadi mungkin mereka mau mau cooling down lagi karena sepertinya kalau aku baca dari kolom komentar ya ini juga saya baca juga dari YouTube channel dari poskesi agar avi telekomsel grup telekomgrup telekomgrup sorry telekomgrup dimana sepertinya ada akan ada satu line up tambahan dari telekomsel sebagai line up HPD ya kita tunggu aja alisuna apa yang akan terjadi jadi buat teman-teman dipersiapkan karena kemungkinan nantinya juga akan ada kuis untuk teman-teman semuanya mungkin akan ada hadiah khusus buat para viewers yang sudah menonton dan juga tentunya mendukung tim-tim yang bermain di siang hari ini kami berdua izin rehat sejenak dan juga tentunya akan ada komersial break yang akan menemani jadi buat teman-teman jahit kemana-mana kita akan kembali setelah pariwara berikutnya selamat menikmati